Bu Nika, Bu ini kan sebentar lagi pemerintahan Jokowi, Pak Jika sudah mau 4 tahunnya sejauh, ada program untuk pemerataan khususnya sampai Indonesia Timur, itu kan BBM1 Harga, itu sudah sejauh mana sih? Jadi BBM1 Harga itu kita mulai laksanakan di tahun 2017, di 2017 ada 54 lokasi yang sudah kita bangun, tahun ini targetnya 67 lokasi, sampai dengan hari ini yang sudah dibangun di tahun 2018 ada 55 lokasi, jadi kita optimis bahwa di akhir tahun ke-67 lokasi itu dapat kita laksanakannya, sehingga di akhir tahun ini akan ada 121 lokasi untuk BBM1 Harga Itu tantangannya itu apa sih? Selama 3 tahun ya Bu Hakan, menyediakan BBM dari Sabang sampai Merauke? Masalah distribusi, karena aksesibilitas ke sana itu sangat sulit, ada yang harus menggunakan perahu sampai 2 hari 2 malam, ada yang harus kita angkut dengan pesawat karena di atas gunung, jadi tantangannya di situ, masalah distribusi, dan untuk itu kita juga salari bahwa Pertamina setelah jangka panjang, Kalau ingin kemudian membuka banyak akses lagi, ini harus membangun infrastruktur, infrastruktur di HIL ya Sedikit menyinggung, ini kan Ibu sempat menjadi Direksi PLN, kemudian jadi di atas Pertamina, ini kiprahnya untuk pemerataan selama pemerintahan Jokowi-JK ini gimana sih? Kalau saya lihat, ini luar biasa ya, saya waktu di PLN bagaimana kemudian listrik masuk desa itu kita lakukan, ada jaringan-jaringan yang sampai dengan ke pelosok kita juga bangun, di Pertamina pun sama, BBM1 harga juga sama, jadi kita bangun sampai ke pelosok, jadi energi berkeadilan ini betul-betul kita jalankan, jadi di Jawa dan juga di Papua sana itu harganya sama, ya gitu. Itu kan menjadi hak dari wasu warga negara ya, untuk mendapatkan energi dengan harga yang sama Oke, terima kasih Bu Nika Sama-sama, makasih